Oke teman-teman, so ya Di video kita kali ini Gue pengen bahas update dari ISTD Karena sumpah ini Salah satu update yang paling ngebingungin ya gak wan Confused, yup Ini salah satu yang paling ngebingungkan teman-teman Pertama ada trading system Ada trading system Yang gue sendiri masih tidak ngerti gitu Karena trading systemnya gak semua unit bisa di trading pak Nih, kalau kalian perhatiin di inventory kalian itu Sekarang ada yang kayak T Kayak gini nih, ada TT-nya ya Bukan TT itu ya guys ya Ada T, ada T Nah ini adalah unit unit yang bisa di trading Kebanyakan yang limited sih Kayak yang ini General Falcon Terus Oh yang limited Apalagi nih Shanks Lalu ada Gojo yang Summer Lalu ini juga nih Mihawk yang Wild West Zoro Terus Ini yang kayak gini Ini kan unit udah unoptainable semua teman-teman nih Nah ini bisa kalian trade nih ya Tapi kalian gak bisa nge-trade yang Contohnya kayak B6 tuh kayak gini Kayak Gilgamesh gitu Kalian gak bisa nge-trade nih Jadi kalian Apa ya? Jadi kayak Prevention supaya orang gak bisa terlalu OP ya gak wan? Iya gak sih Iya gak sih? Jadi kayak yang Jadi kayak trade ini tuh sebenernya bukan untuk memper-OP diri kalian Tapi lebih ke apa ya Kayak ke currency bisa jadi ya Iya gak sih? Jadi orang Ngejual unit dia yang limited gitu loh Jadi kayak Kaido Kaido bisa di Kaido bisa di Bisa di trade Terus Ini apa bisa gak sih? Aqua bisa gak? Goget Goget ya Goget bisa Goget pasti bisa Aqua Aqua pasti bisa juga Aqua pasti Aqua bisa Terus nih yang kakasih drip gini-gini bisa nih Jadi kayak Current sih sih bener ya Jadi orang bisa Intinya yang gak ada di summon sama yang ini Yang di upgrade gitu Iya jadi Unit-unit yang Limited lah istilahnya teman-teman Kayak gitu ya Tapi ada juga yang gak limited Kayak Kilwa nih Kilwa bisa nih Tuh Mungkin ini Apa yang Yang gak limited Limitednya mungkin ini Ini Goget juga bisa nih Mungkin ini ya Apa sih kayak Kayak orang tuh Bisa Progress lebih cepat mungkin ya Tapi gak OP banget gitu Soalnya Dio bisa nih Dio Dio bisa Terus nih Ace Ace juga bisa teman-teman ya Akaza nih bisa ya Ya kayak gitu lah Oke Trading system kayak gitu sih Ini by the way Kenapa gue gak bisa trading lu ya Wanda Oh tradingnya belum dinyalain Nyalain trading dulu nih Tapi Atlas Finally Ada trading bro Iya bener sih Bener sih Tapi tradingnya Lebih ke Trading buat Iya lah Ini sih currency gitu-gitu sih Gak merusak Gamenya lah Intinya gak merusak gamenya sih Justru gue lebih seneng kayak gitu sih Daripada yang tiba-tiba Bisa B6 Bisa di trade Anjir imagine Wah Itu yang ada Alt peneliharaan Jok Asli Gue susah-susah Farming Buat dapetin B6 Eh bisa di trade Imagine Ini by the way Kenapa gue gak bisa nge-trade lu Coba dong Nyalain dong Trade lu dong Comment kalau gak salah deh Hah? Make comment Enggak ada Ada terusan trade-nya Nah Trade sentumocan Tuh kayak gitu tuh Coba Terima Nah Contoh nih gue kasih ya Gue kasih Falcon nih Ini gue kasih Tuh 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 Gak berguna Iki Summer Gue ada banyak nih Gue mau apa Gue kasih tuh ya Kalau benar nih Gue ada banyak nih Nanti Wajir ada spider boss juga tuh Imagine Mana lagi ya Imagine Nih gue ada ruwabara nih Banyak guys Banyak guys Unit-unit yang bisa di trade tuh Lumayan banyak sih Tapi unit-unit yang biasanya Kalian gak pake gitu Mau di story Di Infinity tuh kalian gak pake ya Gak mungkin kan kalian pake Apa Ichigo yang B3 gitu Eh Ntar dulu Jangan kakak si drip Gue cuman satu Ih kakak si drip jangan Kakak si cuma satu Gue udah yes Udah gue udah yes Oh gue co Lagi Nah sip Yaaayyyy Udah Udah dapet gue Oh iya bener Oke Gue dapet dua spider boss Oke Nice Imagine Ya jadi trade-nya kayak gitu temen-temen ya Oke Ya untuk trade udah selesai Itu doang Lalu ada banyak banget Pak sumpah pak Oh my god Lalu ada unit blessing Unit blessing Nih kalau Gue mendingan kasih liat langsung Docksnya nih temen-temen ya Bukan docks ya Kayak Wordnya lah Wordnya Karena mereka ngasih word Mereka saking banyaknya update Mereka tuh gak tulis di update log Mereka pake Dokumen Dokumen Google Google Word lah Pokoknya temen-temen ya Ini kita liat aja langsung Oke Oke temen-temen Ini kalian bisa liat Ini yang tadi ya Limited unit trading Tadi gue udah jelasin Ini yang banner unit gak bisa Trial unit gak bisa XP unit gak bisa Material unit gak bisa Pokoknya cuman yang ada Apa yang ada tanda T doang Temen-temen ya Dan oke Lanjut Unit blessing temen-temen Nah ini Cumpah gue jujur aja gak ngerti ya Unit blessing ini apa Katanya sih kalo kita Pake unitnya di pundak kita Jadi tuh yang di slot 1 2 sama 3 Kalo kalian punya game pass 2 sama 3 ya Tapi kalo kalian gak punya Berarti cuma 1 doang Itu nanti Karakter kalian kayak ada Efeknya gitu ya Gue udah sempet liat sih Yang di King Luffy Si King Luffy waktu itu Showcase Naruto yang baru tuh Naruto yang dari kapsul Ntar juga ada kapsul-kapsul Di bawah ntar gue jelasin Itu dia Karakternya jadi kayak ada Biju clocknya gitu cuy Jadi Keren sih keren sih Ini cuma kosmetik doang sih Unit blessing ini Oke lanjut Treasure cards nah ini Oke Wan Gimana Wan Treasure cards Wan Treasure cards image Gue gak ngerti sumpah Ini jujur aja Gue sama Ochan aja Gue gak ngerti Gak ngerti ya Wan ya Kita aja masih gak ngerti guys Maksudnya Treasure cards ini apaan ya Kalo yang dari gue baca Dan gue tangkep Ini tuh dia kayak Kalo kita lagi story Itu dia nanti Akan ada Event Kayak semacam event gitu Ntar ada Treasure cardnya Dan kalian bisa Ngalahin treasure card itu Lalu kalian bisa Ngedapetin Ya ini Gold Game Player XP Dan kapsul Nah kapsul ini Ini sama kayak Yang firework kemarin Sama kayak Update yang Summer kemarin Tuh yang ada firework Nah ini sama Mirip kayak gitu juga Temen-temen ya Dan Ya kalian bisa baca sendiri Gue jujurnya masih belum ngerti sih Bahkan si Logan katanya Udah 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 ikutin event Treasure card ini Tapi unit dia ilang Nah itu gue juga gak ngerti Kenapa gitu Unitnya bisa ilang ya Wan ya Iya makanya Ganti Kasih Logan nih Iya Tidaknya dia berubah jadi B4 Imagine B4 apa gitu Lupa gue Oh ini dia Terusannya When scrolling through the story mission Berarti artinya Kalian udah tau Bakal ada event Treasure card itu Waktu kalian lagi milih-milih misinya Si temen-temen ya Harusnya ya Harusnya ada 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 tanda ya Bentar kita coba cari ya Apakah beneran ada tandanya Coba gue cari di story mode Jadi katanya ada tandanya Wan Dimana Di pas kita milih-milih misinya Itu dia ada tandanya Coba gue coba deh Oh yang treasure chest Treasure card Tentang gak keliatan Coba dah Dimana ya ada tandanya Dimana Oh ada nih Magic city Gak keliatan kan Nih 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 Magic city kayak gini Ada gak keliatan kan Iya ada gak keliatan sih Oke Di bojok kanan Kita mau coba sekarang Ntar aja Ntar aja kali ya Kalau gak kelamaan gue ngejelasin lama-lama kan Iya nih Pokoknya treasure card ada tanda kayak gini temen-temen ya Kayaknya cuma satu doang sih Iya cuma satu doang Gue ngerinya B6 gue ilang Iya sih Berarti ini harusnya Gampang ya Gak kayak firework Kayak kalau firework kan Dan katanya Logan Itu tuh bisa sampe sejam Nah itu gue bingung Ajir Mending Bisa sampe sejam lebih Kita coba di live aja kali ya Kita coba di live mungkin ya Boleh Tapi unit ilang pak Aduh Gue takut juga Iya Makanya gue mau Enggak gue bingungnya Antara ilang di inventory Atau ilang yang kita pake Ini Nah iya makanya nih Makanya gue juga bingung temen-temen Iya pokoknya intinya di treasure card ini Kalian masih cari Ini yang story yang ada Kartnya kayak gini nih ya Ini treasure card nih Tapi jujur aja Jujur aja gue masih belum berani sih Karena gue denger Logan ilang unit Gue sedikit gak berani sih Tapi kalau kalian mau ya silahkan gitu kan Yugi loh Iya Yugi ilang loh imagine Dituker apa B4 Bangke Imagine Imagine Udah lah Udah lah Ya Pokoknya kalian kalau udah kelar yang treasure card ini tuh Kalian bisa dapet capsule Dan capsule itu Dia kayak firework Dimana kalau kalian buka Kalian bisa dapet unit Unit-unit limited Dan yang baru gue tau dari capsule ya Itu ada Naruto Naruto yang B6 baru Jadi ya di update kali ini Naruto B6 ada 2 temen-temen ya Jadi ada Naruto yang pake Biju Apa sih bukan biju clock sih Apa ya itu ya Yang Kyuubi Kyuubi clock ya Lebih tepatnya Kyuubi clock sih Jadi yang masih Naruto jadul itu loh Yang masih Badannya kayak ada Blu-bup-blu-bup-blu-bup gitunya Tau kan kalian Blu-bup-blu-blu-blu-blu I'm on the water Ya pokoknya Blu-bup-blu-bup gitunya lah ya Terus ada ekor-ekornya juga Dan itu bahkan ekornya aja temen-temen ya Itu dia Ada rarity-nya Ada yang 9 Ada yang cuma 1 Kalian nonton King Luffy deh Ntar gue kasih di deskripsi temen-temen ya Atau gue kasih di komen Kalian bisa liat deh ntar deh Ya pokoknya itunya Intinya unit-unit capsule itu Unit-unit limited Sama kayak yang di firework Kurang lebih kayak gitu sih Dan itu katanya nih Kalo kalian baca lagi Di docs-nya temen-temen ya Nah Di docs-nya ini Itu capsule itu Bisa dituker lagi Sama capsule plus nih Capsule plus yang gue gak tau Jujurnya gue gak tau Dari mana itu capsule plus Apakah dari sini Kalo disini ada kayak Ada kayak capsule temen-temen Bentar-bentar ya Nih capsule plus Nah ini Ini ada capsule plus Kayaknya sih Tapi gue gak tau itu capsule plus Dapet dari mana gitu Apakah bisa di evolve Atau gimana ya Soalnya Bacaan di docs ya temen-temen Kita tuh bisa Nukerin capsule yang kita dapet Dari treasure card itu Rubah ke capsule plus Nah tapi capsule plus itu Gue jujurnya gue gak tau Dari mana Dari sini Kayaknya bukan sih Ya kalian bisa liat nih Royal capsule kalian bisa Beli pake bobak ya Anjir emang Tuh legend 4 pak Legend ini B6 ya Legend ini B6 nih Gue yakin banget Legend ini B6 Jadi ya gitu lah temen-temen ya Itu untuk capsule Lalu ada satu lagi temen-temen Dungeon Nah ini yang Kita belum bisa liat Karena Di discord-nya pun dia bilang Baru bakal ada tuh Kalo gak hari Sabtu Di sana Artinya besok Atau Hari ini Ya kawan Mereka hari ini Sabtu kan ya Iya Berarti hari ini harusnya ada dungeon nih Soalnya nanti dungeon itu Temen-temen dia tuh kayak Ada kayak Pemberitahuannya lagi Ntar dia bakal muncul gitu Setiap weekend sih Jadi setiap hari Kalo kita tuh berarti sekitar Hari Rabu sama Minggu Eh Rabu lagi Sabtu sama Minggu Kalo di kita tuh berarti Hari Sabtu sama Minggu temen-temen ya Kalo di weekend mereka itu dia Jumat sama Sabtu Tapi kalo di kita tuh berarti Sabtu sama Minggu Ya pokoknya Keluar kita Iya Ya intinya Ada dungeon-dungeon gitu Tapi dungeonnya juga Gue gak bisa liat temen-temen ya Ini kita juga sebenernya Kita lagi nungguin nih Ada dungeon apa enggak Gue penasaran gitu Dungeonnya tuh kayak gimana Anjir Temen ya Ya sudah lah Ntar-ntar kita tungguannya Untuk dungeon temen-temen ya Dan itu Kalo kalian baca Kalo kalian baca nih Ya kalian baca dulu nih Ini kalian baca Itu dia require dungeon license Dan ini gue gak tau Dapet dari mana nih Update kalian ini bener-bener bingung sih Sumpah Update kalian ini sangat membingungkan guys Ada dungeon license ini Gue gak tau dari mana Jujur aja Jujur aja Jujurnya gue gak tau Kalau kalian ada yang tau Lebih banyak tau Mungkin kalian nonton Live streamnya siapa gitu F- atau King Luffy Kalian komen di bawah ya temen-temen ya Terus lanjut Banner rework Nah jadi ini banner rework temen-temen ya Kalo kalian perhatiin Itu sekarang banner ada dua pak Kalo kalian perhatiin discord ya Itu banner sekarang ada X ada Y Ada Y ya X sama Y Dan Kalo kalian masuk ingame Ini ingame kayak gini ya Kalian ke summon Nah itu di atas ada ini nih Ya Ada tanda untuk ngeganti nih Tapi kalian ganti Dan ini berlaku buat Yang gems doang Iya ini berlaku untuk gem doang Yang gold gak bisa temen-temen ya Langkah bagusnya Kalo gold juga ada ya Ngawan Wah itu penting sih Penting banget sih Itu penting banget nih material soalnya pak Penting banget Tapi yang Banner yang gem itu juga Gak kalah penting temen-temen ya Kayak gini contohnya nih Yang banner X Itu ada Luffy Tapi di banner yang Y Itu ada Naruto Naruto B5 Nah makanya Gue bisa dapetin Naruto B5 Tadi dalam satu kali PT Lima kali anjir Imagine gak sih Hoki bat gue hari ini anjir Jadi ya Hoki parah Dan untuk dapetin banner satu lagi Itu kalo kalian baru pertama kali main Kalian gak dapet ya Gak dapet Gak dapet banner satu kali lagi ya Jadi kalian harus menyelesaikan Story yang Cimera Anz dulu Story ke berapa tuh Storynya yang si Gon lah Pokoknya lah Cimera Anz lah Kalian masih selesain itu Baru kalian bisa ngeunlock Dua banner kayak gini Banner X sama banner Y Temen-temen ya Kalo kalian belum nyampe Cimera Anz Setau gue cuman banner yang X doang deh Yang Y itu kalian gak dapet temen-temen ya Ya gitu doang sih As simple as that sih Sebenernya sih kita tuh bukan krisis gems ya Krisis duit cuy Iya Krisis coin sumpah Krisis coin Gimana kalo kita kasih saran ke Madol Tuh bisa farming ini juga ya Coin ya Wah bener juga ya Deal damage coin gitu Iya deal damage untuk coin gitu Coinnya bisa Soalnya kita butuh material ya gak sih Bener-bener Buat sekali beli material Seribu seratus anjir Bayangin Iya makanya Gitu kan udah gitu Kalian liat aja nih ya Buat untuk evolve Kira guys Untuk evolve Kira mana nih Kira gue Brengsek emang di kiranya Kira BN6 Brengsek gak guys Look look Imagine Apa nih materialnya begini nih Ini kalian tau gak dapet dari mana Ini tuh dari yang story paling susah guys Yang layer yang paling bawah ya Itu susah banget pak Susah banget dan banyak ya Udah susah Banyak Itu kata mesti satu-satu dapetin Kan kalian tau kan cuman dapet satu kan Kalo bukan extreme kan Jadi mesti satu-satu untuk dapetin ini semua Dan gue gak tau kapan gue bakal dapetin Tapi yang gue tau Kira BN6 nih OP Lalu Naruto juga Naruto juga OP Mana Naruto gue ya Nih nih Naruto ini juga OP juga sama Dan kita sekali lagi Kita butuh dari tempatnya yang layer juga Jadi ya emang agak susah sih temen-temen ya Soh ya Udah sih apa lagi ya Udah ada unit-unit baru itu aja temen-temen ya Yang gue tau sih Ada 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 Genos Ada Ya udah jelas yang BN6 Naruto Lalu ada BN6 Naruto lagi Satu lagi yang dari kapsul Lalu ada Hisoka Ada Hisoka Lalu ada Ada Nezuko Kayaknya Bentar-bentar ya Nezuko gimana ya Nezuko gue Nezuko 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 nih Uh Oh Nezukonya gak bisa di-eval Oke berarti Nezuko tuh dari kapsul juga Wan Kalo gue liat di King Luffy ada banyak unit baru Ada Oh iya Kuririn pak Kuririn B4 Imagine Kuririn Awakened Gue udah punya nih Perlu gue showcase gak sih Gak usah lah ya Anjir Pokoknya lumayan OP tuh Kuririn Awakened temen-temen ya Dan FOV gampang banget sumpah Gampang banget Itu lumayan sih Buat story lumayan banget Kalo kalian awal-awal Lalu Apalagi yang baru Unit-unit baru Ada ini juga pak Aduh apa sih tadi Bentar King Luffy Mana gue liat dulu ya Aduh Nyontek nyontek Sabar guys nyontek Lalu ada Oh iya ada orb Ada orb-orb baru juga Ada orbnya untuk Giorno Sama orbnya untuk Si Broly Ya kalo gak salah Bentar mana ya Tempat orb ya Ini kita liat aja Aduh lama banget Kita ke orb dulu Sabar temen-temen ya Nih kita ke orb Sorry ya Nih di video kita kali ini Kita cuma ngomong-ngomong doang Karena ya emang Gue belum dapet semua unit ya Anjir Nih ya Ada op baru Yaitu Pink Star Ini untuk Giorno Lalu Green Natural Ini untuk Broly Temen-temen ya You know what Kayaknya gue akan bikin Untuk Broly Ya gue bikin lah Untuk Broly tuh ya Gue bikin untuk Broly Green Natural op Gampang banget Gak usah beli lagi Anjir Satu lagi buat siapa Satu lagi untuk Giorno Pink Star namanya Tapi cuma nambah damage doang sih Dua-duanya temen-temen ya Kalo kalian perhatiin nih Giorno Benom Atau B5 nih Giorno yang Benom Benom Oke Giorno Benom Nah ini juga nih Legendary Borrel ini untuk Broly ya Nambah 2000 damage Anjir Imagine gak sih Tapi gak tau sih Bakal sakit apa gak tuh Broly Oke Lalu unit-init barunya Ada Future Goku Ada Apa lagi Tuh gue lupa pak Oh Ini apa Regen Regen dari mob Gurunya si mob Temen-temen tuh ada juga Lalu ada Sakura Ada Kabuto Ada Orochimaru Kalo gak salah Orochimaru baru Bentar gue cek Apakah gue punya Orochimaru I think I have Orochimaru Bentar ya Mana ya Hmm Where's my Orochimaru Aduh gak ada ya Gue gak punya Orochimaru pak Gue punya Orochimaru waktu itu Gue udah-gue fit anjir kayaknya Ya pokoknya ada Orochimaru baru juga Udah sih Itu aja sih Oh iya ada Krokodil Krokodil dari One Piece ada yang baru Si Sir Krokodil ya Mr. Nol ya Oh iya Itu aja sih Lalu kita balik lagi Ke apa Kita balik lagi ke dox temen-temen ya Oke Ada doxnya Max level Sekarang maksimal unit tuh 120 ya Cuman katanya kalo udah di atas level 80 tuh dia Ngeboostnya cuman sedikit Jadi gue gak tau worth it apa enggak sih Tapi sekarang kalo kalian main story aja Atau main apapun itu Itu Pas udah selesai Itu unit kalian bisa Naik level sih Jadi ada kayak Ada kayak bar XP-nya lah Jadi kalian kalo main terus tuh dia Makin lama makin naik gitu lah Sekarang gak ada reviews doang gitu Jadi udah gak ada reviews doang Cara naikin levelnya Lalu ada Ini 10 brand new unit Damage Task change lock Gue gak ngerti nih apa nih Kayaknya Ini apa sih Gue gak ngerti Kalian baca sendiri aja nih ya Kayaknya sih Kayaknya total damage-nya Jadi lebih banyak hadiahnya deh Kayaknya ya Lalu ada special chat comment Untuk evolve Ini untuk khusus XP doang temen-temen ya Jadi kalo kalian punya XP unit Banyak nih Abis kalian farming gitu kan Seharian Kalian males evolve-in satu-satu Yaudah tinggal pake evolve doang Ntar dia auto evolve temen-temen ya Oke Lalu Ini cuman low graphic mode Story mode UI baru ya Gue gak ngerti UI barunya dimana Lalu ada client memory has been optimized Nah ini kita penting banget pak Crashing ya Biar gak ada cdc Pas lagi main Dajul emang Tapi emangnya sih Dari tadi gue main Belum ada yang dc sih Yaudah ya Udah lebih oke lah ya Server memory juga sama Lalu Oh iya Sekarang infinite mode Hadiahnya yang kalo udah dapet Leaderboard Itu bukan Idol lagi Tapi adalah Hashirama Imejin Hashirama Hashirama Senju Temen-temen ya Dan itu kayaknya bisa di Ini deh Bisa di Thread Misalnya dia limited kan ya Bisa dong Kaido aja bisa Please kalo kalian punya Give me I pay oke Please Tulis sumpah Tulis di Tulis di deskripsi Kalo gak kalian DM gue gitu Bang Aku punya Hashirama Senju Wah gue jadiin mod sumpah Gue jadiin mod Mod permanen Terus di Jadiin staff di discord Iya Jadi mod jadi staff Udah gak usah baik ngomong Langsung temen-temen ya Oke Guys Terus ini nih Ada lagi Remove some 5 star from banner And make them tradable Kayaknya sih Shizuru tadi temen-temen ya Di Mihawk Lalu Kilua Itu kayaknya yang bisa di Thread-thread yang Bintang 5 Bintang 5 Yang bisa di Thread yang bukan limited Itu kayaknya udah gak ada di banner juga nih Makanya mereka bisa di Bisa di update Oke next Ini cuman ganti nama doang Gak penting Nah ini nih buff nih Buff pak Buff ya Jadi ada beberapa unit sekarang Yang kalo kalian biasanya Upgrade-nya cuman 3 Itu dia bahkan bisa lebih temen-temen Contohnya kayak si Ace ya Ini kalo kalian baca Gifts paid Mana sih Mana ini gua Imagine Nih kalo kalian baca temen-temen ya Gifts paid 5 star Another upgrade Jadi untuk Ace yang 5 star Si Ace 5 star Tunggu biasanya kan Upgrade-nya cuman 3 ya Sekarang ada 4 pak Ya ada 4 Lalu ini juga untuk Untuk Frieza nih Golden Frieza ya Ini juga ada Jadi ada tambahan upgrade lagi Temen-temen ya Bukan evolve ya Bukan evolve Ini upgrade yang di dalam game Yang kalian upgrade-upgrade itu loh Temen-temen ya Jadi ada beberapa unit Yang sekarang bisa Lebih banyak upgrade ya Temen-temen ya Ya kayak gitu Pokoknya intinya kayak gitu loh Temen-temen ya Jadi nanti jangan kaget Kalo misalkan Ace Loh kok Ace tiba-tiba Damagenya bisa sampe 10 ribu gitu Ngeburn Gila sakit banget itu Anjir Karena dia udah bisa Di upgrade satu lagi Temen-temen ya nih Ada tambahan upgrade lagi Ya kayak gitu loh temen-temen ya Dan ini Kaido Kaido bakal di revamp Shit man Kalo kalian punya Please DM I want Kaido katanya bakal di revamp Dan ini shoulder blazing nih Nah ini yang tadi ya Ini yang blazing-blazing ini nih Unit blazing Ini kayaknya kalo kalian pake Ntar karakter kalian jadi ada efeknya gitu Dan ini aqua blazing juga Udah update-nya itu doang sih Anjir Ngomongin update doang 20 menit Imagine gak wan Gila sih Mantap Ini update kali ini banyak ya Abis itu membingungkan Ya pokoknya kayak gitu temen-temen ya Kalo kalian mau liat Nanti gue akan kasih doxnya juga Wordnya gue kasih di deskripsi Jadi kalian bisa liat Oke Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Sorry kita gak main Karena ya nanti aja dapetinnya Karena susah ya Naruto susah Kira susah Gak dapet gue B5-B5 yang baru semua B5-B5 yang baru juga kebanyakan Dari kapsul anjir Gak muncul di banner kan Bener-bener Kebanyakan dari kapsul Genos doang Iya genos doang anjir Yang lain dari kapsul semua B5-nya Imagine gak sih Jadi makin susah anjir Buat gak dapetin itu Iya gak sih Kayaknya Shimado udah butuh duit nih Kayaknya nih Iya soalnya sekarang mesti pake Bayar kapsul tuh Mesti pake robak anjir Gemeng gak peduli dia anjir Iya gak sih Imagine Dahlah Oke ya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Di like kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah jawab apa Thank you buat Mocan Udah bantuin gue Untuk ngejelasin ya Karena susah pak Ngejelasin sendirian Oh ya By the way Mocan tadi udah Genos juga ya Dia udah upload Genos juga temen-temen Kalian bisa nonton aja Oke Kita ketemu lagi temen-temen Di video selanjutnya Bye-bye Ciao Bye-bye Star Pro Zero Star Pro Zero Sampai jumpa di video selanjutnya.